Aku akan kasih kamu tips untuk belajar bahasa. Bahasa Inggris dalam kasus ini. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata yang bedanya tipis gitu. Kalau kamu menerjemahkan ke bahasa Indonesia, susah tahu bedanya, gak ada bedanya. Hampir sama atau emang sama. Karena itu, aku rekomen, kalau udah tahu bedanya antara reason dan excuse, kamu hafal dua kata itu dalam otak kamu seperti kata baru. Menerjemahkan dua kata itu jadi alasan. Kenapa? Karena alasan itu udah ada artinya dalam otakku. Otakmu. Ya, otakku juga, tapi otakmu. Jadi, tambah. Jangan menerjemahkan. Tambah reason dan excuse seperti dua kosa kata lagi yang baru. Aku kasih kamu contoh. Contoh. Dalam bahasa Indonesia, ada istilah tanggung. Kalau kita lagi masak, terus kita pakai sesuatu bumbu, you know, dan tinggal dikit-dikit doang, kamu bisa bilang, ah Dennis, tanggung. Pakai aja. Pakai semuanya. Ya kan? Kalau itu dalam bahasa Inggris, susah banget buat aku menerjemahkan. Jadi, aku tambah tanggung seperti kosa kata baru dalam otakku. Kadang-kadang aku ngobrol sama teman yang bilingual. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris juga. Kita lagi ngobrol dalam bahasa Inggris, tapi aku pakai kata tanggung atau dia pakai kata tanggung karena kita dua-duanya udah tahu artinya. Dan susah diterjemahkan ke bahasa Inggris. So, aku rekomen kamu secepatnya bisa stop menerjemahkan kata-kata. Kalau kamu udah tahu artinya dalam bahasa Inggris, bukan terjemahannya, tapi artinya. There's a difference. Terjemahannya berarti kamu tahu equivalent word in Indonesian. Bukan itu. Kamu bisa mendeskripsikan artinya. That's what I'm talking about. Kalau kamu udah paham artinya kata itu, bikin ruang baru dalam otakmu buat kata itu. Kalau gini, masalah kamu berkurang kalau belajar bahasa Inggris. Contohnya aku, ada dua kata, sekalian dan parah. Kalau aku lagi ngobrol dalam bahasa Inggris sama teman yang bisa dua-duanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, aku pakai kata ini dalam bahasa Indonesia aja karena sekalian lebih cepat ngomongnya daripada at the same time. Ada beberapa caranya untuk menerjemahkan sekalian ke bahasa Inggris. Tapi lebih enak ngomong sekalian aja. So, aku lagi ngomong dalam bahasa Inggris sama teman, hey man, let's go eat lunch and then, you know, sekalian, we can pick up some chips. Pokoknya, aku pakai kata bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Ya, code switching. Ya, anak jaksel banget ya. Itu karena lebih enaknya. Aku udah mikir sekalian itu kata baru dalam kuasa kata aku. I don't think about what it means in English. Parah juga. Man, the way that that girl broke up with you was parah banget, bro. Bisa bilang savage, bisa bilang extreme, but parah lebih enak. You know? Sebenarnya, code switching itu kalau campur bahasa, it's not always a bad thing. Apalagi orang yang bilingual, yang polyglot. Bilingual bisa dua bahasa. Polyglot bisa tiga lebih. Orang kayak itu, mereka gak bisa menghindari code switching. Mereka gak bisa menghindari campur bahasa. Karena otak sudah penuh dengan kata, gitu. Dan kalau kita berkumpul orang-orang yang polyglot, kita udah tahu, kita udah expect kalau banyak orang akan code switching. Like, it's just gitu yang keluarnya. Dan kita anggap itu kayak hal yang cute, you know? Like, ah, gak bisa dimenghindari. Don't worry, man. You know? So, relax. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tau kalau ada video baru dari aku. See you next time.